Kita sudah live di YouTube ya. Nah, sekarang juga salah satu bidang kerja nih teman-teman adik-adik. Mungkin dulu nggak kepikiran gitu ya. Ada pekerjaan YouTuber gitu ya. Sekarang ada loh. Malah memang fokusnya editor gitu ya. Editor videonya gitu. Animatornya dan lain sebagainya. Dulu nggak kebayang. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, salah satu yang dibutuhkan di dunia kerja teman-teman adik-adik. Ini adalah editor atau desainer grafis. Nah, biasanya kita dapat bahan gitu ya. Contoh, misalkan kalian ada yang kerja di marketplace nih. Dan biasanya kan gambarnya harus menarik. Betul ya. Nah, kalau misalkan kalian dapat datanya, dapat fotonya, ya fotografernya juga masih asal-asalan gitu. Cuma dapat foto yang ada backgroundnya nih kayak gini nih gitu. Ini ada backgroundnya. Padahal backgroundnya harus dihilangkan. Ya, padahal backgroundnya harus dihilangkan. Ini masih kedengeran ada suara. Oke, kan mood dulu. Oke, padahal backgroundnya harus dihilangkan. Kalau biasanya ngilangin background pakai apa teman-teman adik-adik? Kalau di Photoshop. Pakai apa yuk? Untuk ngilangin background. Lama nggak biasa ngilangin background nih? Remove background, Pak. Remove background. Oke, ini kan ada saran buat teman-teman adik-adik. Apalagi nanti kalian kalau sudah kerja di perusahaan skala internasional, jangan pakai aplikasi-aplikasi remove background gitu ya. Jangan pakai aplikasi remove background yang ada di smartphone gitu. Pasti jadi piksel gitu. Kotak-kotak gitu kan ya. Ini pasti akan berantakan. Kita akan coba potong salah satu kaos yang backgroundnya agak... Ya, ini yang ini deh nih ya. Selain yang ini mana ya? Yang kelihatan kaos full. Nah, yang... Tadi ada tuh. Mana ya? Yang backgroundnya jangan putih. Nah, ini contohnya nih ya. Nih, kita akan crop. Kita akan potong gitu ya. Dan coba dihilangkan nih gantungannya. Masih ada gantungannya kan ya. Ini kan nggak bisa kalau cuma pakai aplikasi biasa gitu ya. Harus pakai apa? Photoshop. Coba kita save image dulu ya. Ini hanya untuk latihan. Ah, ini nggak bisa nih. Nggak bisa di save ya. Coba. Harus dibuka nih kayaknya. Halo, Pak. Ada suara saya nggak? Ada, kedengeran. Kan buka dulu Photoshopnya nih ya. Kan belum buka Photoshopnya. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, nanti kita sambil tanya-jawab aja ya. Silakan kalau nanti ada yang mau tanya di tengah-tengah gitu. Boleh, silakan. Oke, ini kaosnya nggak bisa diambil di gambarnya. Kita cari yang lain aja deh. Oke, coba. Oh, nggak mau dia. Open image new tab. Nah, ini baru mau nih. Eh, masih nggak mau juga ya. Oke, kalau nggak mau, cara terakhir adalah dengan begini. Oke, sekarang kita buka dulu Photoshopnya. Eh, belum kawan buka ya. Kalau Photoshop, kalian bebaskan ya. Kalian mau pakai. Kalau di Illustrator, setidaknya kalian pakai ya. Dan CS6 minimal ya. Kalau di Illustrator. Paling nggak CS6, CS5 itu udah paling kecil banget. Jangan pakai CS3 lagi. Kalau sekarang kan udah ada Adobe CC ya. Creative Cloud. Download juga banyak kok. Oke. Wah, ini ketahuan ini. Create new dulu. Kenapa ukurannya segini? Karena kalian lagi screenshot. Nah, ini kita langsung screenshot ya. Tapi yang akan kita pakai adalah yang ini aja. Jadi, ini kita akan crop ya, teman-teman ade-ade. Nah, bagaimana cara nge-cropnya? Kita pakai. Ini tuh ada 4x6. Ini habis bikin foto. Ini 4x6. Oke. Contohnya seperti ini. Nanti kalian boleh cari gambar yang manapun ya. Untuk latihan ya. Jadi, perhatikan aja tutorial yang kalian berikan nih. Nah, contoh ini kaosnya. Kalau kita remove background pakai apa biasanya? Pakai ini, Kak. Pakai magic wand. Kalau pakai magic wand pasti kasar. Kasar potongannya. Bisa sih. Tapi pasti akan kasar. Ada caranya supaya halus. Kalau gini kan jadi seperti itu. Kan selalu terbiasa pakai pen tool. Pen tool nih ya. Udah pernah pakai pen tool? Caranya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi, kita bermain dengan kursor. Ini kan pakai mouse ya. Lalu pakai nanti spasi nih ya. Ini kan ada spasi di keyboard nih ya. Nanti untuk nahan. Perhatikan nih. Jadi, untuk ngegeser. Klik spasi. Tahan nih ya. Ini ditahan. Sambil geser tuh ya. Bisa langsung digeser. Kalau zoom. Alt scroll. Nah, ini untuk nge-zoom ya. Alt scroll. Ini contoh saja ya. Kita akan prop. Dari sini nih misalkan. Nah. Kalau yang profesional. Ini hitungan. Nggak nyampe semenit. Udah jadi nih teman-teman. Ini karena kan udah lama banget. Nggak pakai photoshop nih. Kan udah lama banget nih. Nggak main photoshop. Kalau gini lebih halus nanti jadinya teman-teman. Ini nggak akan ada. Bad pixel di ujungnya gitu ya. Kan dulu selalu begini gitu. Jadi, untuk kalian nanti yang mau cropping object gitu ya. Saran kakak pakai ini. Pakai pen tool. Supaya hasilnya rapih. Nah, ini untuk geser pakai spasi ya. Ini tadi diarahkan ke sini. Begini. Lalu kalau misalkan mau dilengkungin. Ini kliknya jangan dilepas. Klik di tahan. Itu agak dilengkungin gitu ya. Nah. Di sini kan ada titik nih. Pencet alt. Tahan alt. Ini bisa kita geser nih. Arahnya mau diarahin kemana. Kalau ke sini dia akan ke sana. Iya kan. Nah. Kalau di alt lagi nih. Arahkan ke sini. Kita klik lagi di sini. Nggak apa-apa. Agak kepotong dikit ya. Yang penting backgroundnya nggak ngikut. Oke. Ini di sini. Nah, sekarang PR-nya adalah menghilangkan gantungannya. Nah. Ini diarahkan ke sini. Iya. Ini akan kita hilangkan. Bagaimana caranya? Nah. Kalau sudah seperti ini. Ini kan sampai ujung ya. Ujung ketemu ujung. Eh, kelewat. Ujung ketemu ujung. Kalau sudah, klik kanan garisnya. Lalu, make selection. Sekali lagi, klik kanan garisnya. Lalu, make selection. Kalian bisa taruh feeder. Feeder ini maksudnya apa? Feeder ini maksudnya dibikin jadi agak halus. Nggak usah. Dikasih 0 pixel aja. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal klik ctrl J. J, J. J, K, I. Mencet ctrl dan J. Set. Nah. Langsung jadi layer baru. Kalau kita hilangkan yang di bawah. Nah. Rapih kan? Eh, kelewat lagi. Kan lebih rapih ya. Eh. Kok. Nah, tuh. Di cropnya kan lebih rapih. Tinggal kalian perhalus aja tadi. Ya. Tadi kan ini kan. Asal cepat jadi gitu ya. Tapi dengan cropnya akan lebih halus gitu ya. Kayak bener-bener. Wah, bener-bener full halus sekali gitu ya. Nah, ini gimana kak caranya? Masih ada sisa gantungan. Ya, banyak cara sih sebenarnya. Bisa pakai stem gitu ya. Kalian arahin ke sini. Terus kita stem. Tuh. Ilang kan? Banyak cara. Stemnya tinggal kecilin lagi gitu ya. Saya sekecilin. Arahin ke sini supaya dia ngikut itemnya. Nah, kan? Ngikut itemnya. Nah, contoh seperti ini. Kita ikutin dah. Biar ikut item juga gitu ya. Oke. Stem. Oke. Harus hati-hatiin. Ini contoh aja seperti ini ya. Kita dirapihin lagi. Akan hilang kan? Godelanya. Itu ya caranya ya. Rapih. Voila gitu ya. Tanpa ribet-ribet gitu. Nah, pakai apa? Pen? Pen tool. Itu salah satunya. Bisa? Bingung kak. Sebenarnya pen tool kepake loh. Nanti di ilustrator pun kepake. Karena sistem pen toolnya ini kalau di adop kan suka gitu. Kalau di photoshop dan coreldraw nyambung nih gitu ya. Itu. Itu caranya. Coba lihat deh hasil croppingannya. Halus kan ya. Nggak ada yang background tersisa ya. Halus sekali. Itu caranya. Jadi kalau objek-objek sepatu gitu misalkan. Atau kayak gini taos gitu kan. Ini kan tinggal langsung dipajang aja di toko online gitu kan. Nah, nanti kalau kalian kerja di marketplace gitu ya. Dan display product gitu. Kadang bosnya ngasih objek kaosnya cuma kayak tadi gitu kan. Waduh, ini tega banget dikasihnya masih ada gantungan gitu ya. Kalau harus dijual lagi gimana gitu kan ya. Ya udah cropping aja kayak tadi tuh. Jadi kan. Gitu ya. Itu tadi caranya. Pakai pen tool. Oke. Kan jelasin sekali lagi ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tinggal puter lagi videonya ya. Jadi kita bermain dengan pen tool. Nah, ini kalau ngegeser kayak gini. Kalian tahan spasi. Lalu di klik-klik aja ini untuk ngegeser. Ya. Nah, lalu untuk misalkan. Ini pen tool nih ya. Yang ini nih. Di bawah teks. Kalian klik sekali. Ya. Lalu di klik lagi di ujung lain. Dia akan membentuk garis. Gitu ya. Kalau klik lagi misalnya di bawah. Tapi kita tahan nih. Kursornya jangan dilepas. Kliknya jangan dilepas. Lalu kita tarik set. Dia akan melengkung. Gitu ya. Nah, kalau mau kita arahkan. Lengkungannya ini jangan di sini, Kak. Saya kan mau ke atas lagi. Mau dibuat melengkung. Gimana? Tahan alt. A-L-T itu ya. Alt. Lalu arahkan aja. Arahnya ke mana nih. Oh, ini arahnya ke sini. Oh, tadi lengkungannya kurang nih. Saya mau arahin begini lagi. Oke ya. Kalau ini lengkungannya. Eh, salah. Ini alt lagi ya. Lengkungan begini. Jadi beda ya. Kalau alt diarahin ke sini. Ke ujung titik biru. Dia akan membentuk seperti segitiga. Arahin begini. Lalu klik di ujung sampai ada tanda. Tanda bulat tuh ya. Pennya bulat tuh. Klik. Nah, ini menandakan sudah ketutup. Nah, gitu ya. Jadi naiki kebalik ya. Oke, tinggal klik kanan. Next selection. Oke. Bebas kalian mau kasih. Kira dien kah? Tapi buat layer baru ya. Dengan cara shift ctrl n. Shift ctrl n layer baru. Set. Iya kan? Udah. Kalau sudah. Gimana ngilangin titik-titiknya kak? Control D. Oke. Lalu control T. Nah, tuh kan ya. Jadilah logo naiki ya. Ini nggak mirip lah. Nggak apa-apalah ya. Oke, enter. Contoh seperti ini. Jadilah. Objek. Di layer tiga. Oke ya. Itu caranya. Kalau di ilustrator pun sama nanti teman-teman. Adik-adik di ilustrator ya. Jadi, buat kalian yang mau langsung gambar di Photoshop bisa aja. Oke, jadi kalau KHA ini belajar pen tool aja. Dulu sama dosen. Tahu nggak berapa lama. Kan sampai satu semester cuma disuruh pakai pen tool. Tuh. Ada ya. Pen tool. Max and change. Sampai satu semester loh bener. Harus hatam gitu ya. Sampai dikasih waktu. Ini gimana caranya nge-crop seperti ini. Hitungan cuma dikasih timer 30 detik. Lewat dari 30 detik nilai kurang. Wah, itu bener loh. Coba deh kalian latih gitu ya. Bisa berapa lama. Ini KHA karena udah lama banget nggak pakai Photoshop. Tadi ada 30 detikan lah ya. Harusnya ini kayak gini doang. Ini 10 detik udah selesai. Tak, 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 tak. Kalau teman-teman KHA yang di marketplace. Yang kerja di sana gitu ya. Wah, itu hitungan detik bener loh. Nge-crop kayak gini. Sat, sat, sat. Jadi, ganti lagi objek yang lain. Jadi, gitu ya. Wah, luar biasa tuh tangannya udah ahli banget gitu ya. Nah, kalau mau lebih lanjut lagi. Kak, saya masih belum paham nih. Yaudah, kalian buka lagi nanti YouTube yang tadi kalian buka. Atau kalian boleh cari tutorial gimana cara pakai pen tool. Ya, Pak tadi pen? Pen tool. Yang ini nih, pen tool. Ini tools kecil tapi manfaatnya banyak. Itu di Photoshop. Minimal kalian bisa pen tool. Insya Allah yang lain bisa. Gitu ya. Nah, kalau di Photoshop ini kan sebenarnya trik-triknya banyak gitu ya. Misalkan kita mau menghilangkan ini nih logo LA-nya. Bisa gitu ya. Pakai tadi nih stem tool gitu ya. Ini clone stem tool. Dengan cara ini kita gedein dulu nih ukurannya. Tuh ya kelihatan. Pencet Alt. Arahkan di sini. Oh, yang ini yang mau kita... Eh, layar salah. Oke. Nah, hilang kan? Tapi nggak rapih ya. Oke. Itu contohnya ya. Wah, hilang sekejap. Oke. Paham ya teman-teman ade-adee ya? Banyak sih caranya sebenarnya. Bisa juga pakai... Apa? Ini namanya... Spot Healing Brush gitu ya. Bisa juga pakai patch tool tuh. Ini udah ada caranya. Kalau di Photoshop 2021 nih. Ini udah dikasih tahu nih caranya tuh. Healing Brush tuh. Caranya begini. Menghilangkan noda tuh. Udah ada. Keren nih Photoshop yang baru nih 2021. Lalu ini eyedropper tuh. Untuk apa gitu ya. Crop tool tuh. Udah ada tutorialnya nih di Photoshop. Keren banget tuh. Oke ya. Jadi kalau kalian lupa tinggal diarahin aja kursornya tuh. Udah ada tutorial. Ini kalau setahukan baru di Photoshop 2021. Downloadnya dimana? Ya silahkan carilah. Bajak lautnya cari sendiri ya. Gitu. Oke. Ini udah ketawa-tawa aja. Dibilang bajak laut ya. Oke ya. Lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya dulu mengenai Photoshop? Silahkan teman-teman ade-ade. Ini basic ya. Yang harus kalian kuasai. Sebelum bekerja. Adalah pen tool. Udah bisa pen tool aja udah jago banget nih di Photoshop nanti. Oke. Dan selain itu kita bisa bermain di layer. Jangan lupa kalau di Photoshop sama Corel beda gitu ya. Kak, ini kok gak gerak-gerak nih kaosnya? Ya layarnya beda. Ini mindahinnya layarnya yang beda gitu ya. Terus kalau kita klik dua kali layarnya. Di sini kan banyak opsi-opsi lagi. Ini ya. Misalkan mau dikasih bevel and emboss gitu kan ya. Nah ini kedalamannya berapa gitu ya. Oh dibikin kayak nimbul gitu ya. Waduh kaosnya nimbul nih gitu. Gitu kan. Terus mau dikasih warnanya apa gitu ya. Nah ini contohnya stroke. Lalu color overlay nih. Oh tuh. Jadi warnanya beda. Gradient gitu kan. Pattern ya. Waduh kaosnya jadi gambarnya kayak gini gitu kan ya. Banyak sih caranya teman-teman. Ini drop shadow untuk ngasih bayangan ya. Tuh contohnya. Tuh. Oke. Ya. Jadi sebenarnya trik-triknya banyak. Kalian tinggal cari tutorial-tutorialnya di YouTube. Kalau kan itu dulu pas kuliah. Semester satu. Bahkan sebelum kuliah semua tutorialnya di YouTube udah dilihat semua gitu. Jadi begitu kuliah tinggal ya gak ngerti aja tanya kedusen. Gitu caranya ya. Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu mengenai Photoshop. Silahkan teman-teman ade-ade. Kalau nanti kalian bekerja akan banyak kepake ini. Pen tool. Salah geser. Yuk yang mau tanya mengenai Photoshop. Silahkan. Ada yang mau tanya? Gak ada ya. Dan yang tanya berarti ngerti ini Photoshop. Bagus. Oke. Oke. Kalau sudah nanti di save. Nah untuk ini. Ya. Kalian mau buat nanti kumpulkan boleh. Gak juga gak apa-apa. Karena kita fokuskan hari ini di website ya nanti ya. Teman-teman ade-ade ya. Dan isi dan serta konten di dalam websitenya boleh kalian edit-edit dulu di Photoshop. Itu gambar-gambarnya. Yuk silahkan yang mau tanya. Kalau gak ada kita lanjut ke ilustrator nih. Oke. Clear ya. Nah enaknya lagi kenapa sekarang rata-rata di internasional, ya desainer internasional tuh teman-teman ade-ade semuanya hampir semua pake ilustrator. Sudah jarang yang pake korel. Paling kita di Indonesia cuma percetakan-percetakan doang yang pake korel ya. Iya pak ya. Rata-rata kita udah pake ilustrator. Karena banyak nih sekarang teman-teman ade-ade ya. Misalkan kak saya mau cari uang dari mana ya. Ini kalian bisa cari uang sambil sekolah di sini nih. Freepik.com Nih. Kalian bisa jual hasil karya kalian di sini. Jangan sekedar ngambil karya doang ya. Bisa jualan juga di sini nih. Sell your content. Dan kontennya ini berupa apa? Bisa foto. Tuh. Jadi Freepik contributor and start earning money with your creation. Kalian bisa dapet uang nih dari desain-desain kalian nih. Nah desainnya apa saja. Desainnya itu. Ini lisensenya ya gitu ya. Ini caranya. Nah desainnya itu dari apa saja. Kita lihat dulu deh. Contoh di dashboardnya Freepik. Ini yang sekarang dipake di international. Resourcesnya ada apa saja. Ada vektor. Ada foto, PSD, dan icon. Untuk PSD ini kan Photoshop. Kalau foto kan tau lah ya. Kalau vektor. Itu sekarang formatnya apa? Coba kita cari deh. Resource vektor misalkan mengenai hari guru. Nih ya. Ada nggak ya? Oh ada. Ini kontributornya orang Indonesia berarti ya. Dicari hari guru ada gitu ya. Oke. Kalau kita cari vektor. Ini contohnya nih. Kak saya bisa kak bikin desain kayak gini nih. Original. Karya sendiri gitu ya. Bisa nggak saya jual? Bisa. Tapi sekarang vektornya sudah dalam EPS format. Atau AI. Formatnya AI dan EPS. Nah EPS dan AI kan semua dari mana? Dari ilustrator ya. Semuanya udah pake ilustrator sekarang. Gitu. Udah hampir nggak ada yang pake. Jarang sih yang pake Corel. Corel juga bisa jadiin EPS sih. Tapi kalau Kak An lebih suka ilustrator sih sebenarnya. Ini kan dibikin pake ilustrator di semua. Oke. Ya. Jadi kalian bisa jual produk kalian di sini. Tinggal kasih harga aja berapa. Kak An dulu semasa kuliah. Iya. Kayak gitu juga. Masih ada nggak ada akunnya dulu. Kak An main di DeviantArt. Nah itu ini masih ada deh DeviantArt sekarang. Ini sosmednya desainer-desainer grafis nih. Ini kan lu bikin-bikin kayak gini-gini nih teman-teman ade-ade ya. Kita saling sharing. Malah dulu teman-teman kan kebanyakan dari ada yang dari Korea waktu itu. Ada yang dari Amerika gitu. Kita saling tuker hasil karya desain gitu kan ya. Dulu kan bikin desain itu teman-teman ade-ade. Jadi misalkan dari foto nih. Fotonya siapa nih namanya. Deddy Haryanto nih. Wah kan punya foto gitu ya. Kan tracing jadi line art gitu ya. Atau di tracing jadi vektor gitu. Bisa. Itu ada caranya. Ini kayak gini nih contohnya nih. Nah. Ya. Ini kayak gini-gini gitu kan ya. Oke. Kita balik lagi jadi kemana-mana deh kan bahasnya. Oke Photoshop sudah clear ya. Kita tutup dulu Photoshopnya. Sekarang kita beralih ke Adobe Illustrator. Kan juga pakai yang 2021 nih. Nggak berat kok sama aja. Mau pakai yang di CS6 sama 2021. Yang CC ini juga cuma beda dikit ukurannya. Mending sekalian 2021. Nanti kalian install kalau mau ya. Untuk saran kakak. Para desainer minimal RAM berapa kak. Ini saran kakak ya. Buat kalian para desainer grafis ya. Kalau kakak pakenya. Ini aja masih lumayan gitu ya. RAM-nya yang digedein. Saran kakak RAM gedein. Nah kakak pakai ini Ryzen. Lalu RAM-nya 20GB gitu ya. Nangkat lah gitu. Kalau kalian minimal RAM paling nggak 8GB teman-teman. Apalagi editor. Editor video ya. Upgrade deh. Nabung lah ya. Buat beli RAM gitu. Oke lanjut. Ini tampilan di Illustrator. Kita buat dulu. Nah buat nanti kalian yang kalau mau ingin. Kak saya mau bikin ukurannya custom nih. Di sini kalian bisa ganti. Di sini ada artboard tool. Perhatikan artboard tool. Nah lalu di sini weight and height-nya bisa kalian ganti nih. Weight and height-nya bisa kalian ganti. Misalkan ini 20 cm. 20 cm dikali 10 cm. Nah jadilah 20 cm x 10 cm. Itu dulu yang kalian harus kuasai nih gitu ya. Ukuran. Yang sampai kalian udah bikin desain keren-keren ukurannya salah gitu ya. Atau misalkan. Kalau di sosmed kak. Kalau sosmed biasanya 700 pixel. 700 px. Kali 700 px. Nah 700 x 700. Ini sosmed nih. Instagram biasanya. Betul ya. Oke. Kalau di sini juga sama. Kita bisa bermain dengan pen tool juga nih teman-teman. Adi-adi. Mana pen toolnya ya. Ah ini pen tool. Oke. Jadi kalian bisa buat objek di sini juga sama gitu ya. Ingin buat logo ah gitu ya. Contoh. Oke. Nah ini dengan desain begini aja deh gitu ya. Lalu tinggal dikasih teks gitu kan ya misalkan. Multimedia. Kalau multimedia kita banyak bermainnya dengan font nanti teman-teman. Hari ini kalian akan share mengenai tipografi ya. Tipografi. Udah pernah buat teman-teman adi-adi desain tipografi? Udah? Yang belum harus pernah buat ya. Kita akan bermain dengan tipografi. Yang kuncinya di sini adalah di fontnya. Kalau di tipografi itu kuncinya di font. Contoh nih ada beberapa font-font yang biasa akan pakai gitu ya. Digital dan lain sebagainya ya. Kalian bisa cari-cari lagi nanti untuk fontnya ya sesuai tema ya biasanya. Nah temanya tentang apa nih tipografinya gitu. Nah ini contohnya kita buat yang temanya tentang digital. Oke kita pakai yang digital. Nah dari sini kalian bisa edit lagi nih. Perhatikan baik-baik nih teman-teman adi-adi. Cara editnya font ini adalah dengan cara klik objek. Lalu klik expand. Objek dan fill. Oke. Ini otomatis fontnya sudah berubah jadi vektor. Ini enak banget nih gitu ya. Udah bisa langsung kita edit-edit nih. Misalkan yang ini kita edit nih. Agak gedein ah ukurannya. Tipo. Ya. Nah grafi gitu kan ya. Kita. Kita. Gitu ya. Nah ini contoh seperti ini gitu ya. Lalu kita gandain lagi. Jadi tipografi itu seperti ini teman-teman adik-adik ya. Jadi gimana kreativitas kita nih sebenarnya. Oke. Contohnya. Jadi ada. Ada milai seninya gitu ya. Nah. Itu kan. Nah ini contohnya. Nah gitu. Jadi banyak sih. Ini misalkan mau kita buat bentuk jadi gambar gitu ya. Kita contoh. Lihat di beberapa contoh tipografi. Sekarang banyak dipakai buat konten-konten sosmed nih teman-teman. Ini contoh. Oh keren banget nih. Hasilnya nih ya. Nah. Nah ini perpaduan dari font ya. Ini pakai font apa nih kawan lupa nih ya. Lalu di edit-edit lagi ya. Ditambahin desain-desain lagi gitu kan ya. Kalau kawan memang bukan ahlinya di ilustrator teman-teman adik-adik. Ini kawan jujur aja ya. Tapi kalau suruh bikin desain insya Allah bisa lah ya. Masih netron. Nah gini aja keren gitu kan ya. Udah tipografi gitu kan. Nah ini tipografi nih. Ini hanya dari perpaduan kata-kata gitu ya. Ini juga sama nih. Bikin joker gitu ya. Dari kata-kata gitu kan ya. Nah sekarang kan ini banyak sekali dipakai teman-teman adik-adik ya. Ini Indonesia tuh keren banget. Hasilnya nih bikinnya nih. Ini kalian jual di... Tadi namanya Freepik nih. Lumayan nih. Oh ini juga keren nih. Tuh keren-keren kan ya. The harder walk ya. The luckier I get. Keren deh ya. Topografi tuh. Oke. Ya. Kayak ginilah contohnya ya. Ini apa nih? Nama orang ya. Agung, Safarude, Sukidi, Suradi ya. Ini ada-ada aja nih. Unik ya. Gitu. Oke. Jadi untuk ilustrator. Teman-teman adik-adik. Ini enaknya. Yang keandemen banget ilustrator adalah kita bisa potong. Ya. Jadi misalkan kita mau export objek ini nih. Ya. Ini objek yang mau kita export nih teman-teman adik-adik. Ini bisa sesuai dengan garis artboardnya ini gitu ya. Jadi ini kan ada di artboard satu ya. Jadi kalau kita export, ini jadi JPEG gitu ya. Export as. Ini bisa kita setting artboardnya mau all. Misalkan ada beberapa range. Jadi kan biasanya bikin beberapa objek gitu ya. Di satu file. Di satu file ilustrator kan bikin beberapa objek. Atau kalau Kak saya mau... Kita dilihat dulu. Mau gandain gimana caranya. Klik alt aja. A-L-T ya. Alt gandain. Tuh ya. Alt terus geser. Alt geser gitu ya. Misalkan kalian mau majuin logo. Desain logo gitu ya. Nah ini kasih warna apa nih. Misalkan merah gitu ya. Nah yang ini kasih warna merah. Contoh gitu ya. Kalian mau ngajuin beberapa desain gitu ya. Tapi daripada bikin satu-satu file ilustratornya kan banyak ya. Kalian cukup bikin satu file teman-teman adik-adik ya. Lalu kalian tinggal export aja nih. Di sini export as gitu ya. Tuh artboardnya semua aja. Rangenya satu sampai tiga. Karena kan tadi ada tiga objeknya. Satu, dua, tiga gitu ya. Oke. Kalau kita export semua nih ya. Formatnya PNG. Bisa JPEG juga. Kalau kan lebih senang PNG ya. Ini karena mau kita warnin putih kita pakai JPEG aja deh. Tipografi. Oke. Sekarang kita export. Nah di sini settingannya nih. Mau CMYK atau RGB ya. Nah kalau buat dicetak yang CMYK nih ya. CMYK ya. Ini file-nya bisa kita gedein. Resolusinya juga bisa diganti gitu ya. Kalau mau RGB ini hanya untuk di view saja ya. Kita contoh RGB. Oke. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Pasti ada tiga nih. Jadi inilah kelebihannya ilustrator CS5 ke atas nih. Nah ini. Tuh kan ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini juga kan bikin barusan dengan ilustrator sambil nungguin kalian masuk nih. Dengan ilustrator. Oke. Nah tugas kalian nih teman-teman adik-adik. Silahkan nanti buat ucapan selamat hari guru. Selamat hari guru. Dengan ilustrator. Oke. Nah logonya nanti kalian kasih nih. Logo kami nih PTJK Inter kalian kasih di grup ya. Silahkan buat desain ucapan selamat hari guru. Semua per orang, per individu ya. Gitu. Ini contohnya. Jadi cukup satu file ilustrator. Di ekspor bisa jadi banyak hasil. Inilah enaknya ilustrator ya. Nah kan juga sekarang lebih senang pakai ilustrator. Dan satu lagi kelebihannya ilustrator misalkan. Aduh kak, saya udah pernah bikin logo nih. Tapi lupa naruh vektornya di mana. Nah loh. Masa bikin dari awal vektornya gitu ya. Ini contoh. Mana nih? Logo, logo, logo. Oke. Misalkan ini logonya JKI nih. Kita taruh di sini. Nah ini kan PNG nih ya. Nah ini ya. Padahal yang kita butuhkan adalah vektor. Kalau nggak difektorin, dia pasti akan pecah-pecah kalau di zoom. Betul? Nah gimana kak caranya? Inilah enaknya ilustrator. Di sini ada image stress. Bisa kalian atur. Mau black and white? Chas. Jadi deh tinggal diwarnain. Oke ya. Expand. Jangan lupa di expand. Lalu ungroup. Delete lah backgroundnya. Tinggal di delete aja nih. Delete satu-satu. Ini kan masih nempel soalnya. Eh malah A-nya yang di delete ya. Oke. Jadi itu caranya. Mudah sekali tanpa perlu kalian buat dari awal vektornya. Oke. Inilah kelebihannya. Kalau nggak salah di Corel juga ada sih. Kalau akan lebih senang pakai ini ilustrator. Oke. Tuh. Jadi kan. Terus kalau kita zoom, dia nggak akan pecah. Karena udah jadi vektor. Bukan lagi... PNG atau JPEG. Di grup. Control G. Bisa ya. Jadi seperti itu caranya. Oke. Yang mau tanya-tanya mengenai ilustrator. Itu basic sih. Tadi yang ke-unsharing adalah basic. Out. Ini buat ngegandain. Jadi nggak pakai copy paste lagi. Out aja tahan. Geser gitu. Buat ngegandain. Yuk. Yang mau tanya. Nah. Desainnya ucapan selamat hari. Guru dengan desain tipografi. Ya. Pakai desain tipografi. Ya. Kayak gini-gini nih ya. Tuh. Tipografi. Jadi bermain dengan font. Ya. Kalian mau cari fontnya dulu. Download dulu. Silahkan. Ya. Itu gas yang pertama itu. Waktu kita panjang kok teman-teman. Ada. Ya. Baru jam berapa nih? Oke. Yuk. Yang mau tanya dulu silahkan. Baru jam 9. Masih satu jam lagi. Oke. Oke. Silahkan teman-teman. Ada yang mau tanya. Mengenai ilustrator. Oke. Ini trik lagi. Perhatikan baik-baik. Nanti kalau kalian mau save. Ya. Kalau kalian mau cetak. Contoh. Kak saya mau cetak nih. Di ilustrator. Saluran kakak di save-nya. Kalau percetakannya gak bisa nge-read atau ngebaca Adobe Illustrator. Kalian bisa save EPS. Atau save-nya formatnya PDF. Contoh. Tipografi. Ya. Ini PDF. Dan jangan lupa artboard-nya berapa yang ingin. Range mana yang ingin kalian cetak. Misalkan range kedua nih. Yang kedua kan berarti yang di tengah. Betul ya. Lalu kita save. Nah. Ini PDF nih. Di sini adopt PDF presetnya kalian ganti dengan high quality print. Buat di print kan. Buat dicetak nih ya. Oke. Save PDF. Sekarang kita cek. Apakah benar. Oke. Ya. Sudah nih. Tipografi. Upurannya gak besar. Cuma 800 kilobyte tuh ya. Kalau kita buka. Apakah yang tengah. Iya betul yang tengah. Oke ya. Simple ya. Yuk ada yang mau tanya mengenai ilustrator. Silahkan yang mau tanya. kan stop share dulu deh. Silahkan. Oh ini shortcut-shortcutnya dong kak. Katanya. Oke. Shortcutnya nih kan ketik di kolom chat. Yang apa dulu? Photoshop apa ilustrator? Shortcutnya. Ini spasi plus klik tahan. Nah untuk geser. Sama sih. Terus. Apalagi tadi ya. Gangan sampai lupa sendiri. CTRL plus G. Untuk grup. Grupping. Terus. Alt ya. Alt plus geser. Nah ini untuk menggandakan objek. Terus apalagi tadi ya. Nah. Ya itu. Ya. Spasi sama klik. Klik di mouse nih ya. Klik geser gitu ya. Untuk ngegeser. Jadi nanti gambarnya berubah jadi gambar tangan. Ini kalau kita pakai ilustrator. Ini kan kursor biasa ya. Kalau kita pencet spasi. Dia jadi gambar tangan. Ibaratkan tangan kita ngegeser. Set geser. Set geser gitu ya. Nah tuh ya. Dia animasinya tuh langsung ngegeser. Kalau pakai spasi. Gitu ya. Lalu alt scroll. Ini buat ngezoom tuh. Zoom sampai dalam. Alt scroll keluar. Ini buat zoom out. Alt scroll dalam. Untuk zoom in. Geser lagi deh. Ya. Menggandakan. Klik out nih ya. Alt klik tahan. Langsung jadi double. Bukan usah pakai copy paste lagi. Banyak triknya ya. Oke. Apa lagi yuk. Tanya lagi yuk. Nah. Kha'an pernah waktu itu bikin di contoh. Foto siapa ya. Foto Kha'an aja deh. Ya. Kita buat jadi vektor. Bisa enggak? Kalau bisa. Nah. Ini contoh. Foto to vektor. Nah. Kayak gimana sih. Kalau sekarang mungkin banyak filter-filter gitu ya. Tapi ini bikinnya manual nih. Kalau dia bikin pakai photoshop. Kalau kan lebih suka bikin pakai ilustrator. Ini contoh kayak gini nih. Tuh ya. Ini pakai photoshop lagi. Rajin banget. Enakan ilustrator loh. Ilustrator kan jadi objek gitu ya. Tidak perlu banyak layer. Nah. Ini contohnya. Nah. Itu mah pakai biasa. Nah. Ini pakai apa nih? Tuh. Ya. Banyakan pakai. Ini di DeviantArt nih. Kan juga pernah buat waktu itu. Masih ada enggak ya. Akunnya. Sebentar. Kan cek dulu. Nah. Ini ya. Waduh. Jelek-jelek banget bikinnya ya. Ini contoh nih Taylor Swift. Ini Kha'an dulu yang bikin. Kejaman kuliah. Gitu. Ya. Masih sederhana lah ya. Masih enggak bagus-bagus banget lah ya. Tapi lumayan mirip lah. Ini juga sama. Ini dulu Kha'an yang bikin juga gitu. Pakai ilustrator. Dulu semasa kuliah ya. Sudah 10 tahun yang lalu tuh. Ini juga karakter bikin sendiri. Ya. Begitu. Nah. Gimana caranya Kak? Nah. Contoh ini objek. Ini kan kasih tau trik lagi nih. Sebelum kita lanjut ke website ya. Jadi kita akan bikin web setelah ini. Misal fotonya siapa yang kita pakai ya. Hmm. Ini foto Kha'an deh. Masukin deh. Cess. Nah. Caranya gimana? Nah. Caranya bikin satu-satu. Kalau kan di-convert dulu biasanya jadi posterize. Nah. Setelah di-posterize kan udah ada. Apa sih namanya? Gambar. Ininya ya. Polanya. Polanya inilah kita trash kayak gini nih. Ini trash gitu kan. Ini alis gitu kan. Terus di-tress lagi gitu ya. Tapi gak cukup sekali. Kalau alis ini kan harus agak berbulu-bulu gitu ya. Contoh seperti itu. Gendain kayak gini gitu ya. Contoh kayak gitu. Contoh lah gitu ya. Panjang. Waktu itu bikin itu bisa sampai satu gambar hampir sejam. Tapi ngelancarin tangan nih. Ngelancarin tangan buat vektor. Oke. Yuk tanya lagi yang mau tanya. Silahkan. Oke. Eh jadi kebuka WA-nya. Yuk yang mau tanya lagi. Sebelum kita lanjut ke website. Yuk yang mau tanya. Oke. Yuk yang mau tanya. Oke. Kalau gak ada yang tanya kita lanjut. Sekarang kita akan buat desain website teman-teman. Jadi nanti tugas yang pertama tadi apa? Buat ucapan selamat hari guru. Dan nanti kalian akan share di grup nih. Untuk logo JKI. Jadi kalian pakai JKI ya. Nanti masukkan ketiga logo ini. Ada ADS, JCC, dan JKI. Kan share dulu deh di grup ya. Berarti iData ya. Berarti iData. Nah ini. Oke. Karena akan share logonya nanti silahkan dimasukkan ketiga logo berikut ini. Ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Oke. Sekarang kita tutup dulu. Nah itu tadi ilustrator ya. Sekarang kita bermain dengan website. Nah pakai apa kak? Saran kakak pakai ini. Mobirice.com Silahkan kalian nanti download dan install ya. Ini free gratis nih. Download for Windows. Ini website builder. Ini bahkan kalian bisa bikin secara offline. Tapi kalau udah di download ya. Kalian bisa bikin secara offline. Karena akan kasih tahu tutorialnya bagaimana cara membuat desainnya. Desain webnya. Dan nanti kalian export jadi sebuah link gitu ya. Tanpa pakai hosting. Tanpa pakai domain. Jadi seenggaknya nih teman-teman. Ada deh misalkan kalian kerja di perusahaan IT. Dan staff IT-nya minta bikinin desain sama kalian. Kalau kalian bikinin desainnya satu-satu gitu ya. Bayangin teman-teman ada deh. Bikin desainnya satu-satu. Pakai photoshop misalkan. Itu berapa lama? Padahal pekerjaan untuk cepat. Betul ya. Kalian bisa pakai ini. Mobirice. Tinggal download aja. Download for Windows ya. Nah ini gratis kok. Tenang aja. Nggak usah pakai ini nih ya. Balik lagi deh. Kok gini? Download for Windows. Mana ya skipnya ya? Ini nggak usah pakai nih. Ini kan berbayar. Yang gratis aja. Nah kok nggak mau. Oke. Oke. Mana ya? Kalau nggak ada ntar kan share aja deh. Software-nya ada nih kan. Ya. Ini link-nya aneh nih. Harusnya langsung nyambung. Malah nyambungnya ke kit ya. Oh iya. Ini nyambungnya ke kit ya. Aneh nih. Harusnya download nih. Langsung aja dari sini deh. Mobirice. Download Mobirice. Nah disini nih. Nah ini download Mobirice. Latest version. Ya download for Windows. Ukurannya kecil kok. Mobirice 5 nih ya. Kita sambil cek berapa sih ukurannya. Wah lumayan ya. 93 MB. Yang kecilan ada nggak kok? Ada nih. Kan cancel aja deh. Ini kan kirim ke kalian nih teman-teman. Ada yang ukurannya lebih kecil. Tenang aja. Nggak perlu khawatir. Ya. Kita cariin yang datanya lebih kecil. Software-software. Nah. Mobirice. Ada nih yang lebih kecil. Cuma hitungan beberapa ratus KB aja kok. Oke. Mobirice setup. Oke. Yang 500 KB. Oke. Itu ya. Iya. Iya bener yang gini deng. Hanya 500 KB nih teman-teman. Ada di. Kan share ya. Software-nya langsung ke sini. Ya itu software-nya ya. Sudah akan berikan. Mobirice setup. Cuma 500 KB. Nah nanti akan terbuka seperti apa? Akan terbuka seperti ini nih teman-teman. Ada ada. Kan pakai Mobirice 4. Nanti kalau kalian mau update ke Mobirice 5 silahkan aja. Gitu. Tapi kalau kalian sarankan pakai Mobirice 4 aja. Nah. Ini karena sudah ada. Kita buat yang baru aja deh ya. Kita remove dulu. Nah ya. Iklan ya. Ini kita dilihat lagi. Oke. Nah. Ini click on site. Oke. Mobirice 4 ini contohnya. Di sini bisa kalian kasih judul dulu ya. Websitenya apa. Kita akan buat website pribadi kalian. Untuk desain grafis. Desainer grafis. Oke. Nih. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ada ada. Ini perhatikan. Ini hal yang krusial. Penting nih. Click to start. Nanti ketika kalian sudah install. Ya. Kalian tinggal drag and drop aja desain-desainnya yang sudah ada. Nanti tinggal kalian paduin aja sama desain-desain kalian. Caranya seperti ini. Di sini ada menu. Menu ini wajib harus ditaruh duluan. Paling atas. Mau yang dark. Yang hitam nih. Apa yang light. Yang putih. Kita contoh pakai yang putih nih ya. Nah. Ini sudah langsung ada menu-nya. Ya. Nanti tinggal di edit aja. Lalu tambahin header. Headernya mau pakai yang mana nih. Kita contoh pakai yang full screen slider. Set. Nah. Tuh ya. Ada slidernya gini ya. Keren banget. Sudah kayak website creator pro ya. Gimana cara menggantinya? Perhatikan baik-baik. Kalian tinggal klik saja. Lalu kalian ganti. Misalkan ini beranda. Ini misalkan portfolio. Metafolio. Ya. Tambah lagi. Di sini ada add item. Ya. Nah. Di sini. Ya. Hubungi. Kami. Misalkan. Kita ganti dengan WhatsApp. Nah. Nanti bisa enggak? Ini terhubung dengan WhatsApp. Bisa. Ada caranya. Ya. Dan ini bisa kita ganti lagi judulnya. Misalkan tentang. Ini nama kalian nih. Misalkan. Namanya Deddy Haryanto. Nah. Contoh seperti ini. Jadi ini websitenya tentang profile ya. Portofolio. Ini hubungi kami. Nah. Kalian bisa buat CV di sini loh teman-teman. Adi-adi. Serius. CV kalian. Kalau bikin apa kayak ginian. Keren banget. Jadi. Kalian taruh semua hasil karya desain kalian di sini. Di web. Dan ini free. Teman-teman. Adi-adi. Ya. Caranya gimana kak? Oke. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini misalkan slidernya ada beberapa. Ya. Jadi kita ganti dulu dengan cara gimana. Kita edit yang paling atas dulu ya. Yang menu. Cara editnya di sini ada block parameter. Kalau kita klik ada block parameter. Kita klik ya. Ini bisa digedein dan kecilin ukuran logonya. Mau ditampilkan atau tidak logonya. Bisa. Ya. Lalu item menu-nya mau ditampilkan atau tidak. Brand name-nya mau ditampilkan atau tidak. Ini misalkan kita ganti aja deh. Ini misalkan kita ganti aja deh. Tinggal di klik saja gambar logonya. Kalian bisa upload dengan logo pribadi di Browse Computer. Atau kalian bisa searching, cari di ini free online library dari Pixabay. Ini gratis tanpa hak cipta. Lisensinya free gratis. Misalkan yang ini eh. Logonya nih. Wih keren nih kayaknya. Nah, oke. Wih keren banget ya. Nah, lalu di sini kan bisa diganti juga nih atasnya. Caranya gimana? Kita klik dulu beranda. Link-nya kita ganti. Karena ini masih nyambungnya kemana-mana. Link-nya di klik. Sekali lagi. Diklik beranda. Link di klik paling sebelah kiri ya. Ini terhubung kemana? Terhubung ke home. Side page-nya terhubung ke home. Insert link. Jadi logikanya gini teman-teman ade-ade. Kita preview dulu di browser ya. Di sini preview in browser. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau kita klik beranda, ini ke sini. Tuh, logonya atasnya juga otomatis berubah tuh. Sama ya kayak yang di sini ya. Keren banget kan? Gitu. Ini beranda. Kalau portfolio, loh kok nyambungnya ke website-nya ini kak? Ya, karena belum diubah ya. Kita ubah dulu. Portofolio nanti diganti. Kita buat page baru ya. Lalu yang ini kita ganti link-nya dengan apa? Home lagi. Jadi ketika di klik namanya, di klik logonya, ya. Link image tuh edit link nih diganti nih. Edit link. Page-nya ke home. Insert link. Oke. Oke. Sebelum kita lanjutkan. Kenapa kok di sini ada tiga? Beranda, portfolio, dan hubungi kami. Portofolio ini adalah tentang diri kalian gitu ya. Hasil desain-desain yang pernah kalian buat. Atau ini kalian ganti aja. Profil saya. Atau misalkan tentang saya. Tentang Deddy misalkan. About us gitu ya. Di sini barulah kalian masukin biodata. Jadi kan bakal keren banget gitu kan teman-teman adik-adik. Ini cara ganti gambarnya gimana, Kak? Kalau yang di sini. Oke. Sebelum kita lanjut yang di bawah, yang di atas dulu selesaikan. Menunya selesaikan. Kalau menu kalian sudah buat sekali, selanjutnya nggak usah buat lagi. Nah, tentang saya sama portfolio, nanti kita akan buat nih patch-nya. Tapi sebelum itu yang WhatsApp kita ganti dulu. Ini mau kita ganti ah warnanya. Yang lain ah, Kak. Ah, warna apa nih? Ini ganti dulu ah warnanya. Dengan warna hijau. WhatsApp kan identik dengan hijau. Oke, ini warnanya kita ganti dengan hijau. Tuh ya. Wah, tadi ada yang lain. Yang ini aja. Tuh, WhatsApp ya. Contohnya kalau diarahin kursor jadi warna hijau. Nah, di sini ada link teman-teman adik-adik. Linknya kita ganti. WhatsApp. Bisa kan ya? Nah, caranya gimana? Ini plusnya plus 62. Lalu nomor kalian. Misalkan 0812. 0812 berarti plus 62, 812, 356, 86. Ini WA centernya aset digital. Insert link. Dan coba kita cek preview di browser. Oke. Kalau kita klik WhatsApp. Tuh, langsung terhubung nih. Aset digital semesta. Continue to chat. Oke. Keren ya? Bisa? Insya Allah bisa. Ya, nanti kalau lupa dibuka lagi. Menu sudah beres. Belum beres sih. Nanti portfolio sama tentang saya kan linknya belum diganti nih. Linknya belum diganti. Kalau mau diganti warna juga bisa. Kalian ganti lagi nih warnanya. Biru ah, gitu ya. Saya mau temanya biru-biru, Kak. Ini juga ganti ah, warnanya biru. Biar mirip ya. Gitu. Baru lanjut ke sini. Ya. Ini kan ada tiga slider. Kalau mau jadi satu aja gimana, Kak? Oke. Blok parameter. Ya. Di sini kan ada tiga slidernya. Teman-teman, adek-adek ya. Ini di-delete aja. Oke. Mana ya di sini slidernya. Oke. Autoplay. Bisa di-autoplay atau tidak? Di-autoplay ini. Gitu ya. Mau ditunjukkan atau tidak? Atau nggak usah di-autoplay. Ini kan ada tiga. Bisa di-remove. Cari remove-nya paling bawah. Remove ah. Yang ini juga nggak pakai. Remove ah. Satu aja dulu. Nanti tinggal ditambah-tambahin. Cara ngedit image-nya di sini ada tulisan image. Tinggal di-klik saja. Diganti deh image-nya. Image-nya apa ya? Yang mana ya? Misalkan yang nyambung tentang desain grafis. Cari aja. Desain. Grafik. Dalam bahasa Inggris ya nyarinya ya. Oke. Desain grafik. Tuh. Keren-keren kan ya. Wah. Yang mana nih? Bagus-bagus semua ya. Yang temanya nyambung dengan biru. Oke. Misalkan yang... Sebentar. Kalau milih gambar ini jadi bingung. Yang ini aja deh. Yang tadi aja. Mana sih tadi? Ini misalkan. Sat. Dia akan langsung berubah. Oke. Kita lihat. Oke. Tuh. Ya. Berubah kan ya? Oke. Tadi gantinya gimana? Sekali lagi. Di block parameter. Image. Ya. Tinggal pilih saja gambarnya. Abstract deh. Karena desain itu kan abstract ya. Cari lagi. Belum serak nih desainnya nih. Oke. Yang temanya agak bingung. Nah. Ini bisa nih. Nah. Oke. Atau yang ini juga keren nih. Set. Oke. Tuh. Keren ya. Nah. Ini juga bisa dibuat transparan teman-teman. Dede. Block parameter. Transparan. Tuh. Transparan kan jadi. Keren ya. Berarti ini diganti jangan warna itu. Warna kuning. Atau warna putih. Gitu ya. Kok nggak ada yang putih. Nah. Edit dulu nih. Abu-abui ganti dengan putih. Tuh. Ini diganti dengan warna. Putih. Tuh. Ya. WA-nya juga udah ya. Oke. Keren ya. Jadinya ya. Nah. Ini patch pertama. Mau ditambahin footer? Boleh. Tambahin lagi. Tanda plus tadi. Ya. Kasih footer. Footer paling bawah. Mana nih. Oke. Ini footers-nya. Yang light juga. Ini misalkan. Set. Nah. Copyright. 2021. Nama kalian. Deddy Haryanto. Contoh. Eh. Nah. Keren kan ya. Deddy Haryanto. Pakai I ya. Oke. Contoh seperti ini. Paham ya teman-teman. Deddy ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Buat patch berikutnya. Dengan cara. Ini. Arahkan kursor kalian ke sebelah kiri. Lalu patch. Patch-nya kan baru ada satu. Yaitu home. Kita ganti deh namanya deh. Jangan home. Beranda. Ya. Oke. Kalian bisa create new patch. Klik create new patch. Kasih nama. Apa tadi? Portofolio. Nah. Apa itu portofolio? Hasil desain yang pernah kalian buat. Semuanya taruh di situ. Ya. Ini kalian buat CV melalui web. Gitu ya. Keren banget nih. Buat CV melalui web. Selanjutnya tentang saya. Oke. Tuh. Kita geser. Yang portofolio dulu. Nah. Loh kok udah ada atasnya kak gitu ya. Iya. Betul sekali ya. Kita klik dulu ya. Nah. Di sini kita kasih judul dulu. Judulnya mana nih? Judul. 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 Intro. Intro. Header. Header. Mana sih nama judul? Oh. Ini. Nama judul. Artikel header. Kalian tinggal taruh aja. Sat. Artikel header. Ini bawahnya udah otomatis ngikut nih. Iya kan? Nah. Lalu kalian taruh lagi di bawahnya adalah hasil desain kalian. Contoh yang ini. Nah. Ini desain apa? Desain apa? Desain apa? Desain apa lagi yang pernah kalian buat tapi modelnya di flip nih. Ini ada flipnya nih. Flip animation. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa ya. Lalu di sini misalkan tentang. Sudah itu aja. Nanti di tentang saya baru dimasukin. Ini tampilannya akan seperti ini teman-teman ade-adek. Ini ya. Ini portfolio-nya. Ini video-nya. Nah. Ini bisa di flip kan ya. Kayak gini maksudnya. Jadi buat profil diri ya. Ini ibarat kata CV. Kita setting dulu nih. Yang di sini. Block parameter. Topnya kita kebawahin lagi. Karena supaya agak rapih gitu ya. Rapih kan? Ini contohnya. Baru kita kasih judul. Judulnya adalah portfolio. Hasil desain karya Deddy Haryanto. Oke. Ini maksudnya ya caranya. Nah. Kita kembali dulu ke patch beranda. Patch beranda. Portofolionya. Ini menunya kita ganti. Kita klik link. Page. Diganti dengan portfolio. Insert link. Sekali lagi. Diklik. Paling kiri ada link. Page-nya. Side page-nya diganti dengan portfolio. Dan bisa kalian open in new window. Jadi ketika di klik akan terbuka di window baru. Bisa. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Insert link. Sekarang kita cek. Preview in browser lagi. Ini offline loh buatnya nih ya. Online-nya cuma buat ngambil gambar. Kalau klik beranda. Ini ada beranda. Kalau klik portfolio. Dia akan pindah patch-nya ke portfolio. Paham maksudnya ya. Jadi baru ada dua patch. Satu dan dua. Beranda dan portfolio. Portofolio. Jadi misalkan. Guys bikinin website undangan nikahan dong. Pakai ini aja. Lumayan kalian dapat penghasilan. Betul ya. Bikinin website perusahaan dong. Kalian bisa dari sini. Bahkan kalian bisa bikin portfolio kalian di sini. Ini hasil karya desain. Apa saja yang pernah kalian buat. Taruh semua di sini ya. Dan yang terakhir adalah tentang saya. Kita close lagi. Kita kembali ke mobilize. Patch pertama sudah clear. Patch kedua sudah clear. Tinggal patch ketiga tentang saya. Terakhir nih. Nah barulah dimasukin nih ya. Info nih. Misalkan background judulnya pakai yang kayak tadi deh. Biar sama. Nah artikel header. Di drag paling atas ya. Nah tuh. Oke. Setting topnya ditinggiin lagi. Barulah kasih keterangan. Di sini keterangannya adalah ini. Nama lengkap saya. Alamat tinggal di mana. Gitu kan. Nah ini untuk pengganti CV ya teman-teman adik-adik ya. Lalu ini misalkan tentang apa saja kemampuan kalian. Photoshop berapa persen. Ini berapa persen. Terus ini misalkan keahlian kalian. Memahami tentang apa saja. Lalu ini misalkan ingin naruh alamat. Boleh. Boleh. Silahkan saja. Kontakt nih. Kontaktnya di sini. Tuh ya. Alamat sama sosmed paling bawah. Oke. Contoh seperti itu. Kalau mau tampilin foto. Boleh kak. Boleh. Misalkan ini foto saya nih. Mana ya. Yang satu orang doang. Nah ini misalkan ya. Ini kita taruh paling atas. Tuh ya. Ini contoh. Ini tentang saya gitu kan ya. Ini kemampuan kalian. Lalu nomor telepon. Kan udah diajarin sama Kak Verdi belum ya? Mengenai buat CV. Kayaknya belum ya. Nanti di akhir sesi ya. Nanti akan diajarin tentang buat CV. Teman-teman adik-adik. Tapi kalian buat ini dulu nanti nih. Jadi kalian punya website. Punya Kak Verdi nanti gitu ya. Websitenya ini. Nah kita kembali lagi ke patch beranda. Oke. Tentang saya-nya diganti. Link-nya diganti. Link. Patch. Tentang saya. Insert link. Oke. Sekarang kita preview in browser lagi. Ini udah jadi teman-teman. Ada di hitungan menit ya. 10 menit nih. Kan cek dari barusan. Kan jelasin sampai sekarang hanya 10 menit ya. Beranda. Oke. Ini oke. Ini oke. Jadi tiap di klik oke semua. Portofolio. Ini nih portofolio. Lalu di klik tentang saya. Oh ini tentang saya. Oke ya. Udah kan? Nah kita balik lagi. Edit patch tentang saya. Oh ini belum diganti Kak. Ganti ah. Tentang saya. Oke. Nah. Sampai sini paham? Kak. Kok dari tadi gak di save-save? Inilah enaknya mobilize. Kalian gak save. Otomatis save. Dan jangan lupa di awal nanti kalian buat akun dulu ya. Ini gratis kok. Buat akun pakai alamat email. Ya. Ini gratis. Jadi ini udah otomatis kesimpan di email kalian. Gitu teman-teman. Ada ya. Nah sekarang cara publish. Di sini ada gambar publish nih. Tulisan publish. Kita klik aja publish. Kita akan online. Di mobilize. Ya. Gimana caranya Kak? Kalian bisa juga pakai. Ini local drive. Local drive kalau kalian mau simpen ya. Simpennya di local drive. Lalu FTP nih. Kalau kalian udah punya si panelnya. Udah punya hosting dan domain. Masukinlah di FTPnya. Gitu ya. Atau GitHub page. Ada caranya. Nanti kalian akan share di grup PA. Tutorial upload MobiRace ke GitHub page. Ada caranya. Tapi yang paling mudah adalah di MobiRace. Dengan cara di sini. Namanya kalian ganti nih. Misalkan namanya. Deddy Haryanto kan dari namanya ya. Deddy strip latihan. Desain. Nah. .mobireset.com Kita publish ya. Nah di sini ada centang nih. Publish change only. Kalau yang di awal. Kalian gak usah pakai publish change. Kalau misalkan mau update Kak. Ya tinggal klik aja. Publish change only. Gitu ya. Kalau di awal di klik gak juga gak apa-apa kok. Sama aja. Kalau belum kan berarti otomatis semua file yang ada di sini. Kalian upload. Kita publish. Oke. Tinggal tunggu aja. Makin banyak gambar yang kalian pakai. Makin lama publishnya. Tapi sabar aja ya. Tuh. Kalian udah langsung. Otomatis nih. Gak perlu ribet-ribet bikin web dari awal. Ya. Jadi nanti kalian bikin CV-nya dan portofolio-nya di sini ya teman-teman. Ada di website. Nah nanti kan websitenya bisa kalian custom sesuai keinginan diri sendiri. Ya. Nanti di CV kalian taruh linknya. Linknya ini kalau mau dipendekin bisa. Misalkan pakai bit.ly. Bit.ly. Ya. Garis miring. Nama kalian. Misalkan. CV Deddy Haryanto. Keren kan. Jadi ketika HRD buka. Wih keren banget nih. Anak ya. Udah bisa bikin website sendiri gitu. Deddy keren banget nih gitu kan. Desainnya bagus lagi webnya gitu kan. Jadi yang ikut kelas industri hari ini nih teman-teman. Ada di kalian udah dapet nilai tambah. Nilai tambahnya adalah. Bisa jadi desainer web. Oke. Satu. Dua. Tiga. Cah. Langsung tampil. Ini udah online nih teman-teman. Nade-edik. Sudah terbit ya. Kak. Bisa di edit gak? Bisa. Ya. Gak perlu khawatir. Bisa di edit kok ya. Cara editnya. Ya. Ini tinggal misalkan. Wah kak yang ini. Lupa belum diganti. Nih. Deddy. Haryanto. Desainer. Grafis. Nah. Contoh ya. Publish lagi. Tapi ini di checklist hijau nih ya. Publish change only. Berarti hanya update-an aja yang kalian publish. Gak semua. Pasti sebentar. Karena hanya ganti ini. Deddy Haryanto aja. Gitu ya. Gitu. Satu. Satu. Cepat kan. Lebih cepat daripada awal tadi ya. Karena hanya update dikit doang. Gitu ya. Tuh. Cepat kan. Nah. Sudah. Dan sudah online. Ini kalau kalian mau buka nih link-nya bisa. Gitu ya. Pastikan desain kalian. Ya. Bagus ya. Itu. Itu. Akhirnya kebuka juga. Ya. Portofolio. Oh bener ini udah portofolio. Tentang saya. Oh udah tentang saya nih. Gitu ya. Oke. Paham ya. Yang ketinggalan ditonton lagi di Youtube. Nanti keanakan share di Youtube ya. Yuk. Yang mau tanya. Boleh. Silahkan teman-teman. Adek-adek. Ini beranda portofolio tentang saya. Minimal tiga ya. Ya. Beranda ini untuk tampilan awal. Kalian bebas mau didesain semenarik mungkin. Silahkan. Portofolio ini adalah hasil karya desain yang pernah kalian buat. Tentang saya ini adalah profil diri kalian. Ya. Ibarat kata CV ini profilnya ada di sini. Ya. Terakhir ini ada WA nih ya. Jadi tinggal WhatsApp aja. Ini kalau kalian punya seperti ini teman-teman. Ini HRD tertarik pakai banget nih. Sama kalian. Serius. Gitu ya. Dan ini rahasia. Hanya untuk yang ikut kelas industri aja ya. Oke. Yang mau tanya. Yuk kita buka sesi tanya-jawab setengah jam ke depan. Nanti setelah ini. Silahkan dibuat. Dikerjakan. Linknya. Link yang ini nih. Contohnya ya. Nih. Nanti kalian kirim di grup. Ya. Yang rapih ngirimnya ya. Nanti kalian akan share contohnya. Mana ini tadi ya. Ini contohnya ya. Kalian akan share. Contoh ya. Contoh. Kirim dengan nama lengkap. Dan link webnya. Contoh. Contoh. Dedy. Haryanto. Linknya ini. Silahkan. Dilanjutkan. Nanti kalian yang sudah. Silahkan dikumpulkan ya. Bukan usah pakai preview. Oke. Set. Nah. Web design portfolio. Nama lengkap. Dan link website. Contohnya ini. Jadi biarkan langsung cek nih. Langsung kalian klik. Oh iya. Kalian udah jadi nih. Websitenya. Paham ya. Yuk. Yang mau tanya. Kan. Buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Jadi tugasnya. Yang pertama tadi apa. Buat. Desain ucapan selamat hari guru. Hari ini hari guru. Ya. Yang kedua adalah. Buat. Website portfolio diri. Ya. Diri sendiri ya. Berarti pakai nama diri. Dan lain sebagainya. Ya. Dan yang ketiga. Kumpulin nanti di grup. Ya. Yang pertama adalah. Desain. Tadi ya. Ucapan selamat hari gurunya. Ya. Dengan tema tipografi ya. Temanya tipografi. Dan yang kedua adalah. Link website-nya kalian kirim. Paling lambat kapan kak? Paling lambat kan. Kasih waktu. Sampai. Kita ketemu lagi. Hari Kamis. Depan. Berarti paling lambat. Seenggaknya minggu ini udah selesai lah. Biar kakak cek dulu. Nanti kalau ada revisi-revisian lagi. Biar. Kalian masih ada waktu. Gitu ya. Supaya nanti ketika. Kalian wawancara. Nanti. Mudah-mudahan ada wawancara ini. Dengan kak Ferdy gitu ya. Dengan asosiasi industri. Kalian website-nya udah punya. Hasil desain portofolinya udah ada semua yang pernah kalian buat. Seperti itu. Yuk. Silahkan tanya. Untuk. Ini yang pakai zoom-nya. Faradiva. Pengerti? Paham? Ada yang mau ditanya? Oh. Enggak ada. Lanjut. Aldo. Paham Aldo? Oke. Mungkin sedang mendengarkan ya. Yang gak paham silahkan boleh tanya. Nanti yang ketinggalan kan share link YouTube hari ini. Nanti kalian tonton lagi di YouTube ya. Kan ketik lagi di grup nih tugas. Satu kata di desain tipografi ucapan selamat hari guru. Hari ini harus selesai ya. Kalau yang desain tipografi. Membuat website portofolio. berisikan biodata diri dan hasil karya desain yang pernah dibuat. Terutama yang di komersilkan ya. Jadi tandain kalau ada yang dapat penghargaan atau pernah dijual. Kumpulkan di sini. Selamat dan semangat. Semangat. Oke. Ini ada yang tanya nih. Kak, jadi tugasnya bikin ucapan hari guru sama bikin yang link itu ya, Kak. Iya, betul. Bikin website. Software-nya udah kan kasih tuh ya. Ini software-nya. Ini software-nya ya. Logonya pun sudah ada. Sudah kan. Berikan. Yuk, yang mau tanya lagi boleh? Aldo mungkin mau tanya? Nama website-nya apa, Pak? Nama website-nya adalah MobiRice. Terima kasih. Oh ya. Rewatch-nya di mana, Kak? Nah, ini. Kan share link-nya ya. Kelas industri ya. Multimedia. Oke, yuk. Yang mau tanya lagi? Supaya langsung mengerjakan, hari ini masih ada waktu nih untuk membuat desain ucapan Selamat Hari Guru. Teman-teman, ade-ade. Kita foto dulu ya. Ini silahkan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama. Kita foto bersama, yuk. Nah, baru satu nih yang nyalain kamera nih. Kan mau screenshot nih. Nanti kita kirim di grup. Pekan depan akan lebih seru karena kita akan membahas mengenai tiga dimensi dan augment reality ya, teman-teman. Ade-ade ya. Termasuk kan mau review lagi hasil web kalian. Termasuk yang masih nggak ngerti, nanti kita review lagi kamis depan. Oke. Oke, Aziza udah nyala nih kameranya. Yuk, nyalain kamera kita foto bareng sebelum kita tutup hari ini. Oke. Mas Eka udah nyala nih ya. Ah, baru kelihatan nih Aldo ya. Oke. Kita hitung hitungan ketiga ya. Kita foto. Ah, Kadek baru nyala. Yuk, Daryl nyalain. Gwenev udah nyala. Hafiz. Good. Daryl. Intan. Muhammad. Muhammad Raihan. Linggana. Ilham. Salsabila. Aditya. Dedy Haryanto nih yang namanya kan pake. Oh, lagi kumpul di situ ya semuanya. Pantes nggak nyala ya. Oke, kita foto dulu ya. Kak, kalau misal nggak bisa ngumpulin hari ini, terakhir ngumpulin bangetnya kapan, Kak? Untuk desain tipografi ucapan hari guru hanya hari ini ya. Karena hari gurunya hanya hari ini ya. Jangan besok, udah telat ya. Gitu. Hari gurunya hanya hari ini. Jadi harus hari ini ya. Yuk, kita foto. Satu. Dua. Sambil senyum semua ya. Tiga. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sip, kan kirim di grup ya. Nah, silahkan teman-teman adik-adik yang mau tanya lagi boleh. Untuk desain, apa namanya? Ucapan selamat hari guru harus wajib hari ini. Tapi untuk yang website paling lambat sampai Rabu depan. Paling lambat. Jadi, Kamis itu udah ada semua ya. Dan nanti salah satu hasilnya ya. Ini Salsabila baru foto. Yaudah deh, kan fotoin deh. Salah satu hasil karya desainnya yang tiga dimensi pun nanti kalian taruh juga di web. Nanti kita live ya. Bukan live lagi, kan akan ke sekolah, Kamis depan. Oke. Semangat terus ya, teman-teman adik-adik. Silahkan dikerjakan. Masih ada waktu nih sampai jam 10. Silahkan membuat desain tipografi ucapan selamat hari gurunya. Kan akan lihat di grup. Dan yang kedua, websitenya paling lambat sampai Rabu depan. Dibuat sebagus-bagus mungkin. Secakep mungkin. Sekeren mungkin. Karena kalian bawa profil diri. Ibarat kata kalian promosiin diri gitu ya. Oh, desain saya bagus nih, Kak. Saya paling layak nih untuk bisa masuk ke perusahaan. Tunjukin deh pokoknya gitu ya. Presentasiin diri di web itu. Oke. Sampai berjumpa Kamis depan, teman-teman. Adik-adik. Kakak ucapkan terima kasih buat Pak Deni, Bapak Ibu dari SMK Bakti Data, serta adik-adik yang sudah hadir hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam beraktifitas. Yang tidur, tolong bangunin itu. Terima kasih. Kita tutup hari ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirrohabilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup ya. Wassalamualaikum salam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.